Selamat datang kembali di channel youtube saya Perkenalkan nama saya Dr. Stephanie Paulus Saya adalah seorang bisnis online mentor dan seorang beauty and health consultant Di video saya kali ini teman-teman saya ingin membahas Bagaimana dokter caranya saya membedakan Ketika saya batuk, kapan saya harus pergi ke dokter Terima kasih telah menonton Nah teman-teman biasanya nih cara yang betul untuk menangani batuk dan pilek ya di rumah Yang pertama ketika teman-teman memiliki demam badan atau rasa badan meriang ya Sebaiknya teman-teman mempunyai yang namanya obat penurun demam Dan biasanya disini saya akan menyebutkan merek ya Karena yang banyak digunakan adalah golongan paracetamol dan ibuprofen Nah selain itu teman-teman terkadang nih karena ada beberapa antibiotik yang bisa dijual bebas ya Terkadang mungkin ada beberapa orang yang menyarankan untuk mungkin minum yang namanya amoksilin Ya jadi teman-teman pasti familiar ya dengan yang namanya amoksilin Nah tapi sebenarnya cara tersebut tidak dibenarkan ya Karena apa? Karena penggunaan antibiotik tanpa resep dokter itu sebenarnya dilarang ya Karena apa teman-teman? Karena penyalahgunaan yang tidak cocok ya Pemilihan jenis antibiotiknya itu malah menambah yang namanya tingkat resistensi dari seorang pasien ya Jadi tidak boleh beli sembarangan Nah so dokter kalau misalnya nih saya ada batuk pilek ringan So apa yang bisa saya lakukan selain minum obat yang tadi sebutkan paracetamol atau ibuprofen Teman-teman bisa datang ke apotek ya Bisa beli obat bebas ya yang sudah dipatenkan Ada beberapa macam merek mungkin yang biasanya teman-teman konsumsi ya Namun apabila masih juga tidak sembuh ya Di bagian balik obatnya itu ada labelnya teman-teman Bahwa jika setelah 3 hari mengkonsumsi dan tidak ada perbaikan yang signifikan Teman-teman harus datang ke dokter keluarga untuk pemeriksaan lebih lanjut ya Jadi ada banyak kemungkinan teman-teman Bisa aja mungkin perlu ditambahkan antibiotik yang golongannya lebih kuat ya Atau mungkin teman-teman harus dirujuk untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Agar memastikan jenis obat yang lebih baik untuk teman-teman konsumsi ya Oke sekian dulu video youtube dari saya teman-teman Semoga video ini membantu Dan jangan lupa di share teman-teman Kenapa kita share? Karena we share because we care Sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye-bye